Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dewito Berjumpa lagi Dengan channel inspirasi Terkait dengan Sain teknologi Kemudian Hidrolik dan Pneumatik serta beberapa hiburan ya Oke sahabat Ini Saya habis membeli Blok Cember blok Ini chamber blok murah Murah meriah ya Ini Satu setengah juta Tapi ini Keliatannya belum Full CNC Tapi saya lihat Cukup bagus Dan ini akan saya pergunakan nanti Untuk melakukan uji coba Terhadap Efektivitas dari sebuah Unit Unit yang bekerja pada tekanan tertentu Kemudian pada volume udara tertentu atau plenum tertentu Dan bagaimana cara kita nanti melakukan improvement yang lebih baik ya Sesuai dengan aktual yang ada Ini kita lihat dulu Jadi saya sengaja membeli yang paling murah ini ya Kita lihat disini dulu Untuk Hammernya Jadi saya ambil yang paling sederhana ini ya Yang paling sederhana Kemudian kita harapkan ini nanti Volumenya yang paling kecil Untuk hammernya Dengan spring yang biasa Lepas lokal ya Ini yang kelihatannya kotor ya Ini biasa Kalau Seperti ini kotor Karena memang ini Kelasnya berbeda ya Tukannya Hammernya Levernya Jadi ini simple sekali ya Jadi Dengan Yang seperti ini Memudahkan buat kita Terutama bagi pemula Untuk Melakukan perbaikan Atau Improvement ya Ini kita buka dulu Ya Lumayan lah Tidak Apa Karena ini Bukan full CNC ya Tapi Semi Oke Kita lihat dari sana Untuk Bagian depan Sini Ini Adapternya Ini Ini langsung Menggunakan G setengah Ini langsung Bisa menggunakan Regulator ya Ini sahabat ya Ini mungkin Saya Mengingatkan Kembali ya Ini Tanpa regulator ya Kalau tanpa regulator Berarti Tekanan sangat tinggi ya Tekanan sangat tinggi Mungkin rekomendasinya Disini 2700an ya Tapi ingat Disini Hanya 3 ulir ya Satu Dua Tiga Ini G G setengah NC ya Dengan Tiga ilir ini Mampu Mampu Enggak Untuk Menahan Tekan yang tinggi Ini yang perlu Hati-hati Karena Disini Tekanan Disini Sama dengan Tekanan Yang ada Di Tabungnya Nanti Atau Botol kecapnya Karena ini Hanya Adapter Saja Terkecuali Disini Regulator Mungkin Disini Outputnya Sudah 1800 Ini Masih Bisa Ini 3 Atau 40 Tapi Dengan Adapter Ini Sahabat Jangan Sampai Berani Tekanan Tinggi Jadi Meskipun Nanti Tabungnya Besar Mampu Tapi Ini Ingat Jadi Yang Dipakai Adalah Daerah Yang Paling Kecil Disini Supaya Tidak Terjadi Atau Membahayakan Membuat Diri Kita Lihat Ininya Kecil Ada Silt Dan Lubangnya Kecil Terlihat Disini Tidak Center Lubangnya Tidak Center Oke Kita Lihat Lagi Bagian Sini Alap Sprinknya Lumayan Ini Menggunakan Seperti Ini Oke Kita Buka Nah Ini Sprinknya Sprink Valopnya Dan Ini Valopnya Ya Alhamdulillah Jadi Konten Kita Ternyata Memberikan Dampak Yang Bagus Buat Teman Teman Jadi Sekarang Ini Rata Rata Untuk Mengatasi Kebocoran As Dari Ruang Timber Palaf Kebelakang Ini Menggunakan O-ring Ini Artinya Bermanfaat Ini Sistemnya Tirus Kalau Sistem Tirus Ini Blowback Kecil Jadi Sisi Nanti Sistemnya Laminar Jadi Getarannya Kecil Kita Simpan Kemudian Extensinya Ini Masih Biasa M18 X 1,5 Ya Oke Kita Simpan Nah Kita Lihat Untuk Ruang Plenum Ya Berarti 18 Sedalam 55 Dikurangi 10 45 Ya Sama 45 X 18 Kita Hitung Volumenya Awalnya 18 18 X 18 Sama Dengan X 0,7 85 Sama Dengan 254 X 45 Ya Sahabat Ya Jadi Volume Ini Cuman 11 CC Ya Volume Yang ada Disini Ini 11 CC Belum Nanti Dikurangin Volume Daripada Valve Ini Kemudian Dikurangi Volume Daripada Spring Ini Kemudian Dikurangi Tebalnya Ini Artinya Kalau 11 CC Dengan Jumlah Itu Rata-rata Berarti Ini Sekitar 9 CC 9 CC Jika Kita Menggunakan Seruling Yang Panjangnya 65 Centi Berarti 9 CC Juga Artinya Ini Dengan Sana Pas Kita Nanti Akan Lihat Apa Namanya Perubahan Perubahan Itu Kalau Yang Disini Ini Bukan Ruang Plenum Karena Ini Belum Ada Regulator Jadi Sahabat Kembali Plenum Atau Air Reservo Tank Itu Hanya Dikunakan Untuk Unit Yang Berregulator Karena Adanya Split Atau Pemisahan Antara Tekanan Utama Dan Tekanan Yang Air Reservo Tank Ini Atau Ruang Plenum Yang Siap Suatu Waktu Digunakan Itu Menggunakan Plenum Tapi Jika Sahabat Tidak Menggunakan Regulator Misalkan Seperti Ini Ada Langsung Ketabung Ucap Semua Yang Ada Disini Itu Sudah Kesatuan Kesatuan Tanpa Ada Pemisahan Tekanan Itu Menjadi Plenum Jadi Sekali Lagi Kita Berbicara Plenum Berbicara Tentang Unit Yang Menggunakan Regulator Artinya Ada Dua Perbedaan Tekanan Nah Ini Sengaja Saya Beli Yang Kecil Ini Volumenya Kecil Ya Jadi Sekitar 9 CC Nah Kebetulan Saya Sudah Siapkan Alat Ujinya Nanti Saya Sudah Siapkan Alat Ujinya Nanti Misalkan Ini Panjang 65 Atau Panjang 45 Bogel Seruling Bogel Atau 65 Atau Berapa Kita Akan Nanti Melihat Akan Melihat Dari Ruang Plenum Yang Ada Disini Yang Sebesar 11 CC Tadi Dengan Jumlah Plenum Yang Ada Ini Ketika Ini Dioperasikan Berapakah Kira-kira Tekanan Pada Ujung Seruling Ini Artinya Bahwa Kebutuhan Volume Tekanan Yang Ada Di Dalam Sini Nanti Berpengaruh Terhadap Kecepatan Atau Kestabilan Kecepatan Itu Sehingga Nanti Kita Akan Bisa Melihat Sampai Sejauh Itu Ini Bila perlu Nanti Ini Saya Potong Lagi Saya Bikin Yang 45 Centi Atau 450 Mill Saya Berikan Lagi Manometer Misalkan Nanti Disini Saya Kasih Lagi Manometer Sehingga Nanti Akan Kita Bisa Melihat Ketika Proses Unkompresi Disini Udara Masuk Yang Ada Di Dalam Ruangan Ini Kompresi Misalkan Menggunakan 1800 PSI Rata-rata Untuk Standar 4,5 Dengan Volume 11 Kita Ketika Dioperasikan Di Dalam Ruangan Yang Panjang Ini 65 Berapakah Kira-kira Tekanan Yang Ada Di Ujung Nah Itulah Tekanan Yang Dipakai Untuk Melontarkan Peluru Keluar Sehingga Kita Akan Bisa Membedakan Keputuhan Volume Yang Ada Disini Dan Keputuhan Volume Yang Ada Di Dalam Seruling Ini Itu Harapan Kita Jadi Sahabat Nanti Bisa Ikutin Terus Channel Dewito Mudah-mudahan Ini Nanti Bisa Memberikan Inspirasi Baik Bagi Pengguna Mungkin Juga Bagi Pengrajin Seperti Seperti Kita Akan Lihat Seperti Itu Tekanan Berapa Output Kemudian Nanti Setelah Itu Kita Akan Pasangkan Plenum Misalkan Berapa CC Berapa CC Misalkan Dipasang Disini Sehingga Ruangnya Ini Lebih Besar Ini Saya Pakai Yang 33cc Berarti 33cc Tambah 11 Berarti 44cc Nah Nanti Bagaimana Perubahan Yang ada Disini Pada Output Saya Ini Menggunakan Yang Ada Maksimum Atau Peak Pressure Nanti Pondisi Puncak Tekanan Sehingga Akan Terlihat Nah Ini Saya Buat Ini Masih Di Belakang Cuk Cuk Di Sini Kalau Udah Cuk Nanti Udah Berbeda Lagi Ya Sahabat Mudah 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 Kita Bisa Mengetahui Performan Dari Suatu Unit Tertentu Yang Menggunakan Regulator Apakah Plenum Itu Mempengaruhi Atau Tidak Nanti Akan Kita Beruntukkan Pada Kesempatan Yang Datang Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima Terima Her Sub indo by broth3rmax